Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teks yang berjudul Hutan Bakau si Sabu Hijau Pelindung Pantai Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabu hijau Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau Yaitu penyiangan dan penyulaman Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara secara agam Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya Kepiting terap menggigit barukan anak pohon bakau Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang rusak Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting Nah anak-anak, dari teks yang kita baca tadi Kita dapatkan informasi penting Yaitu tentang manfaat hutan bakau Yaitu melindungi garis pantai dari pengikisan Merendam gelombang besar termasuk tsunami Kemudian informasi penting berikutnya Yaitu cara merawat hutan bakau Yang pertama dengan penyiangan Dan yang kedua dengan penyulaman Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama Sedangkan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati Selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga Dalam sebuah keluarga, anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak Ayah berperan sebagai kepala keluarga Sedangkan hak ayah yaitu dihormati dan disayang anak-anak Kemudian kewajiban ayah yaitu bertanggung jawab mencari nafkah Peran ibu adalah pendamping kepala keluarga Hak ibu yaitu dihormati dan disayang anak-anak Kewajiban ibu yaitu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga Anak berperan sebagai anggota keluarga Hak anak yaitu disayang dan dicukupi semua kebutuhannya oleh orang tua Sedangkan kewajiban anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga Kegiatan wawancara Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan data atau informasi dari narasumber Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan Teks wawancara yang baik harus mengandung prinsip 5W plus 1H Apa saja itu? Yang pertama, what artinya apa? Who? Siapa? Why? Mengapa? When? Kapan? Where? Dimana? How? Bagaimana? Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh Mainan tapak gunung banyak melakukan gerakan Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat Sikap sportif dan sabar menunggu kiliran perlu dilakukan Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati Sebaliknya, saat kalah kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru Demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kalian Ustada ingatkan lagi untuk tetap menjaga sholat lima waktu Mengaji, belajar dengan rajin, dan hormat kepada orang tua Ustada akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh